Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Azami TV Channel media story inspirasi bisnis Oke teman-teman Bagi para member baru Yang mungkin awam dengan Platform yang namanya Baleomol ya, bagaimana caranya Menjalankan suatu Transaksi apabila ada orderan Dari Shopee ya, nanti kalian Akan order di Baleomol Nah, kali ini saya akan membahas itu Bagaimana caranya, simak ya Jangan di skip videonya ya Kali ini saya akan membahas Terkait itu ya teman-teman ya Oke, untuk pertama Kita langsung ke monitor Baik teman-teman Nah, anda terlebih dahulu ya Buka Google Chrome-nya Oke, buka Google Chrome Diklik saja ya Sebelumnya saya sudah buka Google Chrome Nah, disini Nah, ini saya Sudah berada di tampilan Platform yang bernama Baleomol Dan saya sudah Ada di tampilan Seller Center Shopee saya ya Nah, untuk pertama Mungkin anda Kalau misalkan Anda belum memproses Pengirimannya Nanti berada disini ya Nah, saya sudah melakukan Pemprosesan ya Pemprosesan Nah, setelah melakukan Pemprosesan Dia akan pindah ke Pengiriman telah diproses Teman-teman Lalu di klik aja Pengiriman telah diproses Oke, tunggu sebentar Oke Nah, ini pengiriman Kita ditunjukkan ke Menu pengiriman saya ya Teman-teman Lalu di klik aja Perlu dikirim Diklik ya teman-teman Mungkin anda sudah hafal ya Kalau misalkan sebelumnya Sudah pernah bermain Di Sopi Itu seperti apa Nah, disini ya teman-teman Ada alamat pengiriman ya Nah, alamat pengiriman ini ya Teman-teman Kita Lihat dulu ya Lihat dulu Orderan apa sih Yang ada di Sopi ini ya Yang anda mainkan Dari Baleomol ke Sopi Yang anda istilahnya Mainkan ya Yang anda jual ya Dari Baleomol ke Sopi Ini salah satu Produk saya Yang dijual di Sopi Disini ada orderan ya teman-teman Disini ada orderan Saya akan memproses orderan tersebut ya Dan saya sudah melakukan Pemprosesan ya Kalau sudah melakukan pemprosesan Maka Dia akan muncul yang namanya Informasi jasa kirim ya Disini ada nomor resi ya Nah, pertama kita Ke Baleomol terlebih dahulu Anda cari barang yang anda Pasarkan di Sopi ya Misalkan cari nama suppliernya ya Ini nama supplier saya Yang saya Salah satunya yang saya mainkan Karena saya memainkan Dua supplier dalam satu toko di Sopi ya teman-teman Ini adalah salah satu produk yang ada Di supplier ini ya teman-teman Oke, ini adalah salah satu yang saya mainkan Produk yang saya mainkan di Sopi Oke, saya melihat disini Si pembeli ya Dia merequest Variasi M Ukuran M ya teman-teman Saya pilih ukuran M Lalu saya masukkan ke tambah keranjang Diklik saja Kemudian Anda akan melakukan Pembayaran melalui Cara pengiriman Instant Atau proses instant Atau proses biasa Nah, karena Di saldo saya Kosong ya Cuma tidak cukup ya Maka saya akan melakukan Pengiriman Melalui Manual ya Kalau instant itu lebih cepat Ya teman-teman Jadi kurang dari satu menit Prosesnya ya teman-teman Oke, disini Saya masukkan nama si Apa namanya Seller ya Pembeli ya Bayar ya Nama bayarnya Adalah Si Ini Copy saja Tunggu sebentar Copy disini Baleomol Oke Terus kemudian Nomor teleponnya Nanti mungkin Ini akan saya Bulur ya teman-teman Ini nanti akan saya Bulur Oke Ini Disini Anda Minta provinsi Provinsinya Yaitu Kalimantan Selatan Kalimantan Ini saya cancel aja Kalimantan Selatan Anda cari Pilih kota Kotanya apa nih Kandang Kota Oh Kabupaten Hulus Sungai Selatan ya Kabupaten Hulus Sungai Selatan Ini kita pilih Kabupaten Hulus Sungai Selatan Oke Kecamatannya Apa nih Kandang Kandangan Oke Kandangan Terus Selanjutnya ID nya Post nya Dicopy saja Kemudian Masukkan ke Kode Post Kemudian Disini Disini ya Dari sini Dari kabupaten Ini kota Kabupaten Terus kota Terus Kalimantan Ini Jangan Dicopy ya Dicopy nya Sampai sini aja Nah Oke Yang huruf Kapital seperti ini Jangan Dicopy Atau Ini termasuknya Dalam arti Ini notifnya Si Yang sudah ada Di Marketplace Ini ya Jadi ini Yang diketik oleh Si Si buyer Alamatnya Jadi saya copy Yang ini Terus masukkan Ke sini Oke Di CTLV Jadi copy paste Oke Selanjutnya Tambahkan Oke Alamat berhasil Ditambahkan Terus di oke Disini saya masukkan Namanya Tadi namanya Saila ya Oh tidak ada Oke Saya copy paste Dari sini Copy Cari yang tadi Sudah kita masukkan Oke Ini ya Kecantikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandang Kalimantan Selatan Oke Lalu Kemudian dipilih Oke Sudah masuk ya Sudah dipilih Lalu kalian ke Gambar Ini ya Logo Iconnya Si tas Maka akan Masuk disini Ya Alamat pengiriman Kemudian Check out Saja Nah Disini Tinggal Masukkan Kirim Sebagai Dropshipper Ini Nama kita Misalkan Siapa Nomor Teleponnya Terus Pilih Resi Otomatis Nomor Resinya Anda silahkan Masukkan Yang ini Teman Teman Oke Yang di Informasi Jasa Kirim Ini ada Hashtag Tanda Pagar Di belakangnya JP Sekian Anda tinggal Copy Kemudian Masukkan Di Check out Nya Balemol Resi Terus Kita lihat Ini Resinya Apa Jnt Economy Lalu kita Copy Jnt Economy Kemudian Check out Disini Tulis Jnt Lalu Kemudian Di keterangan Resi Dipastikan Jnt Economy Dari Shopee Marketplace Kemudian Choice No File Masukkan PDF Resinya Ini Biasanya Masukkan JPEG Kita Lihat Perincian Pengiriman Kemudian Dicetak Resi Ini Nanti Buat Ke Supplier Dia Akan Mencetak Resi Ditempelkan Di paketnya Teman Teman Kita Ini Saya Biasanya Saya Screenshot Ini Tidak Dicetak Dokumen Atau Dicetak Dicetak Lewat PDF Saya Langsung Di Clip Gambar Windows Sama Screenshot Oke Screenshot Oke Sambil Layarnya Berkedip Dia Sudah Mengambil Gambarnya Kemudian Saya Masuk Ke File Folder Disini Ada Yang Namanya Fixture Terus Ke Screenshot Nah Disini Ini Ini Yang Tadi Saya Screenshot Kemudian Setelah Saya Screenshot Saya Akan Meng Crop Bagian Mungkin Bagian Tertentunya Saja Karena Ini Windows Tampilan Layar Laptop Terscreenshot Semua Jadi Saya Akan Potong Bagian Area Yang Diperlukan Saja Oke Lalu Kemudian Di Save Oke Ini Namanya Sudah Benar Dan Saya Close Oke Setelah Ini Lalu Kemudian Saya Masuk Lagi Ke Google Chrome Atau Ke Check Order Balayomol Kemudian Masukkan Filenya Tadi Filenya Saya Masukkan Di Fixture Terus Screenshot Kemudian Disini Oke Saya Masukkan Setelah Saya Masukkan Lalu Disimpan Nah Lalu Pilih Klik Bank Transfer Apabila Ada Pesanan Disini Ada Pesan Ke Supplier Silahkan Di Note Aje Apabila Ada Misalkan Ukuran L Kosong Misalkan Tapi Si Bayarnya Gak Apa Minta Kirim M Misalkan Tinggal Aja Klik Disini Ketik Disitu Ke Supplier Minta Tolong Dikirim Ukuran M Misalkan Seperti Itu Kemudian Lalu Buat Pesanan Nah Disini Akan Kelihat Selanjutnya Klik Buat Pesanan Lagi Detailnya Tadi Setelah Klik Buat Pesanan Lalu Disini Ada Kayak Semacam Stroke Untuk Diarahkan Ke Status Lagi Disini Kayak Invoice Lalu Pilih Klik Tergantung Anda Menggunakan ATM Apa Bank Pengirimannya Saya Melalui Bank BCA Lalu Masukkan Nomor Rekening Kemudian Choice File Jadi Nanti Kalian Akan Transfer Terlebih Dahulu Transfer Terlebih Dahulu Di Choice Masukkan Yang Anda Sudah Transfer Bukti Transferannya Disini Lalu Konfirmasi Setelah Konfirmasi Sudah Selesai Anda Kalau Misalkan Mempunyai Grup Telegram Terkait Dengan Supplier Itu Anda Bisa Konfirmasi Tolong Dikirimkan Pesanan Saya Misalkan Seperti Itu Dengan Nomor Pesanan Sebagai Berikut Misalkan Oke Baik Nanti Saya Akan Kirim Gitu Mungkin Itu Saja Terkait Bagaimana Caranya Melakukan Transaksi Di Baleomol Itu Dari Sopi Ke Baleomol Ya Kurang Lebihnya Sama Untuk Jasa Resi Jasa Jasa Expedisi Yang Lain Kurang Lebihnya Sama Seperti Itu Misalkan Sopi Express Atau Banyak Latiki Atau Juga Si Cepat Dan Yang Lainnya Itu Nanti Prosesnya Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Gambarannya Mungkin Itu Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Ingin Bergabung Tapi Masih Bingung Yang Ingin Join Dengan Baleomol Tapi Masih Bingung Seperti Apa Nanti Cara Mainnya Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Untuk Lengkapnya Biasanya Tutorialnya Si Baleomol Sudah Ada Cara Melakukan Transaksi Mungkin Ini Yang Belum Join Tapi Anda Pengen Melihat Caranya Seperti Apa Ya Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di Bawah Jangan Lupa Klik Subscribe Tombol Lonceng Di Klik Untuk Notifikasi Video Saya Berikutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh